Hai, kembali lagi bersama saya, Oksa, di dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Jadi hari ini kita akan belajar tentang komponen utama dari IMK, interaksi manusia dan komputer, yaitu manusia. Tapi sebelumnya nanti kita akan mengulang materi yang sebelumnya tentang aplasi itu IMK. Oke, tentang HCI dan IMK, ya, CI atau IMK, nah semuanya itu dimulai pada saat Perang Dunia, ya, PD-2 itu Perang Dunia kedua. Dan IMK atau komputer pada zaman itu digunakan untuk berperang, sehingga kebanyakan diterapkan di dalam senjata, ya. Kalau kalian sudah nonton film yang kemudian aku jadikan tugas, itu seharusnya bisa mengetahui, ya, kenapa sih kok peran komputer itu sangat penting pada saat Perang itu. Oke, kemudian kalau secara harafiah atau penjabarannya, menurut Jenny Priest, terus HCI is about designing komputer system that support people so that they can carry out their activities. Oke, itu panjangnya, pokoknya intinya gini. HCI itu untuk mendesain sebuah sistem dalam komputer atau aplikasi, lah, kalau kita sebagai prog di TI ini kan kita akan membuat aplikasi. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi yang support people, membantu. Jadi sifatnya aplikasi itu akan membantu people atau manusianya. Jadi tidak mungkin sebuah aplikasi itu dibangun untuk menggantikan manusia atau enggak. Jadi dasarnya adalah komputer dibuat itu untuk membantu manusia. Sehingga nanti manusianya, aktivitasnya terbantu, dia akan jadi lebih produktif, dan lebih safety atau lebih aman. Itu maksudnya. Oke, kemudian kadang sering juga disebut dengan MMI, yaitu Main Machine Interaction ini. Bisa disebut dengan MMI, HCI itu yang bahasa Inggris. HCI kan Human Computer Interaction. Kalau bahasa Indonesia-nya ya, Interaksi Manusia dan Komputer IMK. Ya, kira-kira begitu. Kemudian itu adalah, kalau sekarang berubah, bukan berubah ya apa, disederhanakan pokoknya adalah sebuah studi atau bidang ilmu yang mempelajari antara interaksi, manusia, dan komputer. Begitu. Kemudian ini adalah timeline-nya kira-kira dari awal IMK ada sampai sekarang yang terus berkembang itu ya. Jadi pada tahun 1945, ya ini kan pas Perang Dunia ya, seorang bernama Vane Farbus, itu menulis artikel, kemudian mempublikasinya, judulnya as we may think, kemudian dia publikasikan ke dalam majalah The Atlantic Monthly. Begitu. Kemudian tahun 62 dan 63, ini tahun 62 dan 63, Ivan Sutherland, Sutherland itu develop sketchpad-sketchpad sih ya, kayak Wacom gitu. Itu tahun 62, kemudian 63-nya Douglas Engelbert invent komputer mouse. Jadi mouse pertama kali, itu tahun 63. yang jelas akan merubah interaksi manusia dengan komputer. Ya, sepanjang ini, komputernya itu kan, inputnya cuma pakai keyboard, kemudian interaksinya bukan dalam bentuk graphical user interface, itu ya GUI, atau kita bisa menggerakkan, itu enggak. ya, jadi yang dulu itu komputernya ya, perintahnya pakai keyboard, kayak command prompt gitu. Nah, begitu ada mouse, semua otomatis berubah. Kemudian, dilanjut terus, di tahun 81, ya, ada komputer bernama Xerox, nah itu sudah full GUI, kalau nggak salah. kemudian yang 82 ini ada ACM, ACM itu association computer. Jadi, apa ya, orang-orang yang pakar dalam bidang komputer, itu dibuat. Kemudian tahun 84 ini, Apple, yang pertama kali, ya jelas langsung merubah semuanya, sampai tahun 2007 ini, ada annual conference, ada konferensi tahunan yang membahas tentang HCI itu tadi ya, Human Computer Interaction, besar itu dunia. Ya, intinya seperti itu. Jadi, ada perkembangan, biasanya yang mempengaruhi itu adalah perkembangan teknologi yang berubah menjadi, berubah interaksi manusia dengan komputernya. Ambil contoh lagi, zaman dulu kan, ya, pakai keyboard, kemudian pakai mouse, dan seterusnya. Sekarang kan sudah mulai touchscreen, ada yang pakai VR, ya, ada augmented reality, ada virtual reality, nah itu. Itu juga sebenarnya sekarang sudah merubah interaksi manusia dengan komputernya. Ya, ya, kira-kira kayak gitu. Kemarin, atau di video sebelumnya, sudah sedikit aku jelaskan perbedaan antara manusia dengan komputer. Oke, manusia itu complicated, jelas, ya, complicated, kalau komputer itu dalam tanda kutip cenderung simple. Ya, kenapa complicated ini alasannya di sini. Ya, manusia itu banyak sekali ragamnya, muda, tua, perempuan, laki-laki, expert atau yang sudah mahir atau sudah berpengalaman, belum berpengalaman, ada yang bertangan kiri atau kidal, ada yang dominan tangan kanan, ngomong pakai bahasa Inggris, pakai Chinese, dan seterusnya, ya. Ini semua. Itulah membuat manusia jauh lebih complicated, karena tidak ada manusia yang sama persis. Orang atau anak kembar pun itu pasti berbeda. Ya, meskipun secara fisik sama persis, tetapi secara psikologis, kebiasaannya, keputusannya, dan semuanya itu berbeda. Itulah yang menyebabkan manusia itu dianggap sesuatu yang complicated atau yang rumit di dalam ilmu HCI atau IMK ini. Sehingga ketika kita ingin membuat aplikasi, kuncinya itu disini, ya. No die user. Ketahuilah usernya atau penggunanya nanti seperti apa maunya. Ya, kayak gitu kira-kira. Cari tahu kemauan usernya apa, sehingga nanti kita bisa menciptakan sesuatu yang memenuhi kebutuhan user. Itu kuncinya, ya. Ya, berikutnya yang membuat manusia bisa dikatakan rumit itu tadi, ya. Manusia itu pasti akan membuat sebuah kesalahan. Humans make mistakes. Itu sudah hal yang biasa. Enggak selamanya manusia benar terus. Pasti juga ada salahnya. oke, misalkan dari 100 kali percobaan jarang sampai benar-benar sampai 100 nilainya. Pasti ada 90, 95 gitu. Ada beberapa kali dia gagal. Gitu. Enggak selalu dia berhasil terus. Karena dia juga pernah melakukan kesalahan. kemudian kemudian kelemahnya lagi humans forget. Manusia bisa lupa. Jadi manusia bisa membuat kesalahan, manusia bisa lupa. Ini jauh berbeda dengan komputer. kemudian masalah-masalah yang mungkin terjadi itu juga kadang ada manusia yang tidak mengerti cara menggunakan komputer. kenapa bagaimana cara nginstall dan seterusnya itu juga menjadi concern atau pemikiran utamanya. Kemudian manusia juga tidak bisa 100% membagi atau multitasking. Itulah kenapa kalau ada peraturan atau di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur bahwa kita tidak boleh nyetir sambil main HP. Kalau ketahuan bisa denda dan seterusnya. Tapi ya emang seperti itu manusia tidak bisa 100% multitasking. Kalaupun dia melakukan multitasking itu tidak bisa 100% untuk semuanya. Pasti ada salah satu yang di kurangi lah. konsentrasinya. Jadi misalkan ya ini pengalaman pribadi aja. Jadi misalkan kalau aku sambil membuat aplikasi atau lagi ngoding sambil dengerin musik misalkan kalau lagi fokus sekali dengan ngoding itu suara musiknya kayak cuman suara-suara aja. Enggak terlalu jelas liriknya apa yang diomongin tentang apa itu enggak terlalu diperhatikan. Jadi fokus ke ngodingnya itu. Sehingga kalau mau dipersenkan mungkin ngodingnya 90% dengerin musiknya cuma 10% gitu. Jadi tidak mungkin multitasking tapi dua-duanya dikerjakan secara maksimal itu hampir tidak pernah terjadi. Enggak mungkin lah. Kalian coba aja melakukan beberapa hal secara bersamaan juga nanti ujung-ujungnya antara nanti kalian melakukan kesalahan atau lupa dan seterusnya kayak gitu. Kemudian kenapa sih kok manusia juga pakai Facebook Instagram ya senang berlama-lama di sana itu juga karena kan bersosial ya bersosial tapi secara virtual begitu. Memang manusia kan memang makhluk sosial sehingga ketika dia dimudahkan dalam melakukan hubungan sosial ya pasti mereka suka. Ya yang unik dari Facebook ataupun Instagram itu adalah gini apakah kalian pernah mengikuti training tentang menggunakan Facebook atau Instagram kalau yang masa-masa sekarang kayaknya sih jarang ya sampai ada training menggunakan Facebook ataupun Instagram nah itu adalah salah satu keunikan dari HCI jadi Facebook dan Instagram tim pembuat software-nya ini benar-benar memperhatikan yang dinamakan dengan HCI-nya ini sehingga orang tanpa training tanpa melakukan pembelajaran terlebih dahulu sudah bisa langsung menggunakan aplikasinya inilah keunikannya dari aplikasi yang memiliki HCI yang baik nah harapannya kita bisa membuat software juga seperti itu jadi tanpa training atau tutorial yang mendalam tapi orang-orang sudah bisa menggunakan bahkan bisa enjoy menggunakannya begitu saya yakin itu mereka sebelum rilis ke publik mereka akan lakukan research terlebih dahulu dia tanya ke banyak orang tentang bagaimana aplikasi yang mau dibuat dan seterusnya pokoknya dia sebelum membuat aplikasi research dulu pasti jadi intinya adalah the more we understand human semakin kita mengetahui apa yang diinginkan manusia semakin besar kemungkinan aplikasi kita semakin besar kemungkinan aplikasi kita bekerja dengan baik ya bukan masalah codingnya tetapi masalah kemauan usernya atau human yang akan menggunakannya karena toh aplikasi ujung-ujungnya adalah alat yang dipakai manusia untuk membantu pekerjaannya begitu ya kemudian kalau manusia komunikasi atau interaksi yang terjadi kalau manusia dengan manusia manusia dengan manusia itu komunikasinya ya kita tahu lah kita kalau berkomunikasi bisa ngomong kemudian kode-kode pakai ketipan mata misalkan atau kalau yang defable bisa menggunakan bahasa isyarat ya itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang paling umum adalah berdialogang ngomong lah ya ngomong nah kalau di dalam komputer omongan manusia atau keperkataan manusia itu tidak dikenali oleh komputer jadi komputer tidak bisa memahami itu sehingga kalau mau digambarkan seperti di bawah ini ya gambarnya analog ini bagian sini ini adalah manusia human oke di sebagian kiri ini adalah human nah disini adalah keberadaan ilmu HCI nya oke human manusia dengan manusia kalau misalkan berbicara dengan suara itu gelombang suara itu seperti ini bentuknya ya naik turun naik turun gini lah oke itu manusia dengan manusia ketika ingin berinteraksi dengan komputer sinyal atau apa ya suara atau ya enggak paca sinyal gitu lah sinyal yang dalam bentuk analog ini harus dirubah ke dalam bentuk digital nah disini adalah komputer oke ya 0 1 0 1 ini adalah binar yang diketahui oleh komputer sehingga peran HCI disini ya sebagai jembatan antara manusia dengan komputernya oke tetap sumbernya semua dari human nya dulu ya begitu oke oke jadi apa sih syarat dari komunikasi itu sendiri ya kalau disini bisa berinteraksi berinteraksi itu apa sih syaratnya jadi ketika ada yang ingin misalkan manusia dengan manusia ingin berkomunikasi itu pasti ada salah satu yang mengawali ya misalkan kamu kalian dengan temanmu misalkan si A misalkan ini berkomunikasi dengan si B oke nah salah salah satu dari mereka ini harus memulainya terlebih dahulu ya misalkan si A yang ingin berkomunikasi dengan B dia pasti manggil dulu ya misalkan kalau misalkan si B tidak memberikan yang disebut dengan feedback kira-kira komunikasinya berjalan enggak ya enggak ya jawabannya enggak karena ya B-nya diam aja kalau komunikasinya satu arah itu ya enggak kurang baik memang ya enggak bisa dibilang gitu enggak bisa dibilang sebagai sebuah komunikasi jadi kalau misalkan A manggil si B kemudian B-nya memberikan sebuah feedback baru bisa terjadi yang namanya komunikasi atau interaksi ya jadi kuncinya itu ada feedback-nya juga nanti kalau berbicara antara manusia dengan komputer ketika manusia memberikan perintah kepada komputer komputer harus memberikan feedback misalkan manusia memberikan perintah buka Microsoft Word ya nanti komputernya akan memberikan feedback feedback-nya bisa membukakan Microsoft Word-nya bisa bilang error kalau memang ada error dan seterusnya yang jelas harus ada feedback-nya gitu jadi kuncinya ada dalam feedback-nya ya kalau misalkan tadi si B nggak jawab misalkan kayak tadi misalkan nggak jawab ya nanti bisa aja dia manggil lagi ya minta berkomunikasi lagi dia manggil lagi manggil lagi ya kayak gitu ya jadi itu adalah pengantar tentang HCI ya walaupun kemarin sudah dibahas sedikit ya ini aku ulangi sedikit aja supaya kalian masih ingat nah itu tadi HCI sekarang kita akan masuk ke materi yang menjadi komponen utama dalam HCI itu sendiri ya yang pertama kita akan membahas tentang human ya kemudian minggu depan kita akan membahas tentang komputer minggu depannya kita membahas tentang interaction ya interaksinya jadi tiga-tiganya kita akan bahas nah sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama yaitu yang human ya tentang manusia ya jadi ini adalah arsitektur dari apa ya HCI gitu lah ya jadi yang sebelah kiri ini adalah human atau manusianya kemudian yang sebelah kanan itu adalah komputernya ya makanya disini disebut dengan machine state nah di dalam manusia itu ada yang namanya sensor dan ada yang namanya responders yang ini brain-brain otak jelas jadi komponen human ya sensor otaknya responder tapi kita akan bahas sensor dan respondernya dulu jadi sensor itu adalah perangkat input dari manusia ya nanti kita akan lihat apa saja sensor dari manusia itu kemudian responder itu adalah perangkat outputnya jadi sensor melihat sesuatu atau mendapatkan data dikirim ke brain ke otaknya otak akan memberikan perintah selanjutnya yang nanti dikerjakan oleh respondernya ya kira-kira seperti itu kemudian untuk komputer ada yang disebut dengan control ada yang disebut dengan display control sama control ini adalah input untuk komputer machine state itu adalah ya komputernya ya mesinnya control ini adalah inputnya display ini adalah outputnya oke jadi kebalikan jadi output manusia menjadi input bagi komputer output komputer menjadi input bagi manusia jadi ini siklusnya ya berputar seperti ini dan berkebalikannya output manusia menjadi input bagi komputer output komputer menjadi input bagi manusia begitu nah oke kita coba aja ada kasus seperti ini misalkan si otak itu berpikir bahwa dia ingin buka browser kemudian buka youtube misalkan seperti itu otak akan memberikan sinyal atau memberikan perintah kepada responder perangkat output dari manusia dalam hal ini mungkin tangan karena nanti tangan yang akan menjalankan perintahnya ya kemudian tangan ini akan berinteraksi dengan perangkat input dari sebuah komputer keyboard dan mouse misalkan ya kemudian perintah itu akan diolah-olah komputer diolah-olah komputer dikerjakan kemudian komputer nanti akan memberikan feedbacknya ya biasanya muncul di layar ya biasanya muncul di layar makanya sering disebut dengan display muncul di layar nah nanti apa yang ada di layar ini akan diterima oleh sensor dari manusia nah baru nanti itu apa yang ditampilkan oleh komputer ini tadi diterima sensor kemudian diteruskan ke otak sehingga otak tahu apakah pekerjaan itu sudah dilakukan dengan baik atau belum nah jadi kira-kira siklusnya ini akan berputar seperti itu secara terus-menerus sampai salah satunya tidak bekerja misalkan manusianya atau otaknya sudah tidak mau pakai komputer lagi ya sudah berarti interaksinya ini berhenti atau komputernya di shadowan mati ya sudah interaksinya ini akan berhenti ya kira-kira seperti itulah arsitektur dari HCI itu sendiri ya karena sekarang kita membahas tentang humans mari kita bedah humans tadi kan ada sensor dan ada responder nah ini adalah panca indera kalau kita sebutnya seringnya kalau ini bahasa inggrisnya five classical human sense human sense ya panca indera itulah nah ini adalah sensor dari manusia ya yaitu vision penglihatan atau mata yang di akan memata hearing telinga atau suara kemudian touch sentuhan ya tiga ini yang sekarang sudah terimplementasi dalam komputer ya maksudnya sudah ya kita bisa menyebutkan contoh-contoh device atau perangkat yang berinteraksi dengan tiga panca indera kita ini nah yang taste dan smell ya taste itu kan lidah ini ya lidah itu sampai sekarang sih aku belum menemukan perangkat komputer yang berinteraksi dengan taste ya atau mulut atau lidah kita rasa-rasa gitu kayaknya belum belum ada ataupun smell ya ini juga belum belum di aku belum nemu sih maksudnya jadi smell ini juga belum ketemu ya jadi paling gak tiga dari lima human sense ini yang sudah bisa digunakan dalam HCI sebagai sensor untuk manusia yang paling atas adalah vision karena kan ini mata kita yang melihat monitor dan yang terus berinteraksi ya vision walaupun hearing dan touch ini juga bisa oke mari kita bahas satu per satu oke jadi mata vision pengkhianatan ya ini adalah kemampuan manusia human ability kemampuan manusia untuk menerima informasi ya dari lingkungan dalam bentuk cahaya oke kemampuan manusia mendapatkan informasi dari lingkungan di sekitarnya dari sebuah cahaya ya ya ini bola mata kita jadi aku gak akan jelaskan detail itu gunanya apa iris pupil dan seterusnya itu di mata pelajaran biologi atau di mata kuliah lain aja dibahasnya cuman ya inilah yang paling sering kita pakai dalam HCI gitu ya mata ini kalau kalian ambil kuliah grafika komputer ya ini mata ini juga yang akan berinteraksi banyak dengan kita manusia gitu manusia dengan komputer itu interaksinya banyak dengan menggunakan mata ini oke nah untuk ngetes mata sebenarnya ini ya boleh kalian coba langsung aja lihat bisa di pause kemudian kalian lihat gambarnya ini kemudian kalian coba jawab nomor 1 dan nomor 2 itu ya ini sebenarnya adalah penelitian YARBUS jadi penelitian seseorang bernama YARBUS yang ada hubungannya dengan penglihatan kita ya ya jadi penelitian YARBUS tadi intinya itu bukan tentang apakah jawaban benar jawabannya itu benar atau salah ya jumlah manusia jumlah wanita atau pria atau berapa orang manusia disana atau seperti apa gitu nah yang diteliti YARBUS sesungguhnya itu adalah scan pad ini ya bagaimana seseorang melihat sebuah gambar itu bagian mana terlebih dahulu yang dia lihat oke jadi contohnya aja ini juga rata-rata manusia ya gak semua manusia seperti ini jadi kalau seseorang membuka website oke yang paling pertama dia lihat tuh ya pasti di bagian sini ini rata-rata ya gak mesti bisa saja orang lihat tengah tapi kebanyakan dia akan melihat disini kemudian dari sebelah sini dia akan kesini kesini ke ujung sini ya dan seterusnya ini oke sampai yang paling terakhir dilihat itu yang paling sebelah kiri sini bawah ya sehingga ketika kita sudah mengetahui konsep scan pad ini maka kita seharusnya bisa menentukan website ini informasi yang paling penting itu letakkan di awal-awal scan pad ini ya mungkin di sekitar sini atau di sini ya di awal-awal bagian sini oke ini adalah sebuah website yang benar apa ya dalam tanda kutip bagus karena kalau scan padnya seperti ini berarti informasi yang letaknya di bagian sini ya yang letaknya di bagian sini ini adalah kunci ya the golden position kuncinya sehingga pembuat website meletakkan logo apa ya ini universitasnya logo universitasnya di sebelah sini karena ini yang pertama kali akan dilihat oleh orang sehingga orang buka website pertama kali dia lihat ini ya ketika di sini informasi yang tidak berharga ya sia-sia percuma bisa jadi orang ini kan kalau dia langsung ke ujung kanan sini ini kan tanda-tanda kalau dia mau menutup webnya ya ini informasi di bagian awal ini adalah kuncinya ya kalau di sini tidak menarik nah langkah selanjutnya orang akan menuju ke pojok kanan atas pojok kanan atas itu ya tempat untuk close aplikasinya ya perlu diperhatikan seperti itu jadi penelitian oleh Yardbus itu kuncinya ini dia akan mencari scanpad dari setiap orang gitu kemudian dia akan hitung rata-rata di bagian mana ya jadi ini website-nya sudah terbilang ya baiklah dia mengikuti kaedah scanpadnya ini sehingga di sini dia akan letakkan informasi yang paling penting kemudian seandainya orangnya masih tetap bertahan di dalam web baru dia nanti akan mencari tempat lainnya ya sehingga yang paling belakang ini informasi yang dalam rata kutip tidak terlalu penting karena ya ini dilihat belakangan oleh orang-orang kayak gitu itu salah satu contohnya aja ya begitu juga nanti sebenarnya kalau dalam ini kan dalam website kalau pun dalam aplikasi desktop atau aplikasi mobile juga sama ya scanpad ini juga pentingnya di sana begitu ya jadi itu adalah tentang scanpad tadi kemudian ini adalah kemampuan mata kita ya jadi mata kita ini walaupun ya dibilang kamera terbaik ya atau tidak ada kamera yang sebaik mata kita sebenarnya tapi mata kita ini juga punya keterbatasan ya contohnya ini aja adalah dalam saat membaca ya rata-rata kita cuma bisa membaca itu sekitar 250 kata per menit itu dengan karakter atau ukuran fontnya 9-12 poin oke nah mata ini jadi informasi yang baik untuk diterapkan di dalam mata itu yang kalau biasa disebut dengan visual feedback ya jadi timbal balik atau gimana ya jadi manusia kalau misalkan dia lihat sesuatu itu informasi yang disampaikan itu bisa optimal diterima itu kalau informasinya panjang dan kompleks sehingga kalau misalkan kalau perhatikan kalau waktu pemilu tuh kalian sering misalkan lihat di baliho baliho ada nama anggota DPR atau DPRD atau presiden di dalam baliho kemudian disana dia misalkan tuliskan visi misi dan seterusnya itu ya emang paling efektif pakainya visual seperti itu ya karena banyak sekali informasi disana panjang dan kompleks kompleksnya itu maksudnya ya butuh pemikiran lebih dalam lagi nah kalau misalkan calegnya itu menyampaikan visi misinya dalam bentuk audio misalkan dalam radio gitu ya informasinya enggak 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 maksimal karena orang tidak bisa terlalu mengingat visi misi dan seterusnya itu lebih enak dia melihatnya dalam bentuk visual gitu visual langsung gitu ya kemudian visual feedback ini baik juga digunakan ketika build-build refer letter atau bisa dilihat ulang gitu kalau baliho tadi sebagai contoh baliho itu ya besok misalkan kalian lihat di pertigaan kampus di ponegoro kemudian kalian lihat baliho sana besok kalian lewat lagi ya tetap aja kayak gitu informasinya enggak berubah jadi bisa dilihat ulang berulang-ulang oke kemudian for alerts and warnings which do not need the user immediate attention jadi visual feedback ini baik kalau ini ya immediate attention tidak memper tidak perlu immediate attention jadi informasinya itu tidak perlu langsung harus ditanggapi oke aku ambil contoh dari aplikasi komputer deh misalkan apa ya misalkan antivirus ya antivirusnya itu menemukan kejanggalan sedikit kejanggalan aja ya misalkan kalian bukan web terus ada iklan pop up gitu nah biasanya dia akan muncul tuh ini halaman web ini berisi iklan misalkan kayak gitu nah itu dalam tanda kutip kan kita sebagai usernya itu enggak perlu langsung harus cepat nutup gitu enggak ditutup pun sebenarnya juga enggak apa-apa kan karena toh program tetap berjalan ya semuanya tetap jalan ini cuman peringatan aja jadi kalau kalian gunakan visual itu cenderungnya jangan meminta respon yang segera mungkin dilakukan oleh usernya jadi user kalau lihat visual dalam layar komputernya itu ya dia bisa mengabaikan dalam tanda kutip gitu kemudian the user's oral system is already overburden itu maksudnya ya enggak terlalu terus dicekok dengan gambar-gambar gitu terus ya jadi kadang orang ya pusing juga jadi jangan terlalu banyak kemudian user is not moving about jadi ya ini kalau di komputer ya kalau misalkan apa lagi ya ya aku yang agak pikiran cuman baliho itu terus deh balihonya itu tidak mungkin dipasang di jalan-jalan yang tidak berhenti jadi tempat pemasangan baliho untuk caleg itu paling baik itu di lampu merah atau di tempat-tempat yang menyebabkan orang berhenti supaya bisa lihat kalau orangnya jalan terus enggak akan informasi yang ada di dalam baliho itu tidak akan pernah masuk secara maksimal atau didapatkan oleh orang-orang dalam maksimal makanya semua yang berbentuk visual itu biasanya user-nya atau yang lihat atau yang penerima informasinya itu diem gitu ya dan illumination is good itu ya maksudnya pencahayaannya bagus jadi kalau pencahayaannya jelek, gelap ya informasinya juga tidak akan tersampaikan dengan baik ya itu tadi yang tentang penglihatan atau sight atau vision nah berikutnya adalah hearing atau suara ya yang gelombang suara yang masuk ke dalam telinga manusia ya ya ini aku enggak perlu jelaskan lagi secara detail apa itu kegunaan dari ini ya keluakar eh kok koklear keluakar dan gendang telinga dan seterusnya ya ya seperti ini kita bayangin aja pokoknya telinga ini adalah sensor manusia juga tapi dalam bentuk suara kayak gitu nah untuk suara itu eh yang bisa didengarkan oleh manusia itu ini 20 hertz sampai 20 ribu 20k itu 20 kilo ya 20 ribu hertz kurang dari ini enggak bisa didengar lebih dari ini juga enggak bisa didengar ya jadi suara yang dapat didengarkan manusia juga terbatas nah kemudian kapan sih kita menggunakan sound sebagai feedback atau ya timbal balik atau respon dari sistem komputer ataupun hal-hal yang lainnya jadi kalau pakai suara itu usahakan informasinya itu short and simple short and simple pendek dan ya cepat dipahami ya misalkan kalau error ada suara error dalam komputer bukan punya tank gitu dead gitu errornya suaranya apa ya enggak panjang pendek tapi ya itu akan sangat berpengaruh kepada user atau penggunanya jadi dia bisa langsung mendapatkan immediate response atau langsung mendapatkan atensinya jadi misalkan orang lagi fokus kerja misalkan tiba-tiba muncul error bunyi tank gitu orang bisa langsung lepas dari fokusnya yang sedang dia lakukan langsung dia bisa memperhatikan aplikasi kita misalkan seperti itu ya jadi ini kebalikan dari yang visual tadi kemudian the information will not be referred later jadi suara ini biasanya tidak bisa di cek ulang jadi kalau di cek ulang biasanya orang akan ya enggak akan pernah ngecek ulang lagi ada suara jadi kalau suara feedback atau audio feedback itu ya males orang akan dengerin terus-terusan gitu nah kebalikan dari yang visual eh sorry ya bukanlah kecoret ini kecoret jadi kalau usernya itu bergerak informasi dengan suara itu paling baik makanya orang kalau di dalam mobil itu kalau dengerin radio informasi-informasi dari radio itu tetap dia terima dengan baik ya karena suara ini akan tidak berpengaruh banyak ketika orang itu bergerak ya jadi kalau dia bergerak mendengarkan suara itu ya tidak apa-apa informasi yang diterima ya memang mungkin ada orang yang lebih senang dengerin kalau dia diem tapi bergerak pun mungkin berkurang tapi tidak terlalu banyak jadi informasinya tetap bisa diterima gitu ya kemudian dia tidak akan berpengaruh terhadap illumination maksudnya pencahayaannya tidak terpengaruh bahkan gelap sekalipun informasi tetap bisa diterima ya itu itu jadi kalau kalian nanti membuat software kalau memberikan feedback dalam bentuk visual ya tadi aku sudah jelaskan sedikit tadi ya pikirkan itu kalau informasi diterima panjang ya pakainya visual aja tapi kalau pendek-pendek kalau bisa pakai audio pakai audio ya kayak gitu pokoknya ini mereka berdua ini kebalik-kebalikan ya berkebalikan bertentangan ya berikutnya adalah tentang touch atau tactician atau sentuhan kita ini biasanya yang berpengaruh adalah indera kita atau kulit kita sebenarnya ya kulit kita ini yang merasakan adanya sentuhan mari kita langsung lihat contohnya saja ya contoh yang paling mudah ditemukan coba kalian lihat keyboard kalian biasanya di huruf F itu ada sedikit perbedaan di sana ya ada ini ada kayak cernilan apa ya bahasa jenilahnya cernilan apa ya ini kayak ya ada plastik tambahan gitu lah ya di sana supaya apa supaya orang tahu kalau ngetik itu jari telunjuknya itu diletakkan dimana jadi kalau dia menyentuh bagian ini ya dia menyentuh bagian ini orang bisa langsung tahu oh ini tanganku sedang berada di huruf F ya kayak gitu biasanya di bagian huruf F dan huruf J sebenarnya coba kalian lihat keyboard kalian ya gitu ya jadi ini supaya menandakan saja jadi orang tanpa melihat keyboard dia cukup dengan merasakan keyboardnya jadi dia tahu tanganku ini berada di keyboard apa F atau J atau gitu berikutnya contoh yang lainnya adalah mouse ya jadi kalau kita klik mouse itu kita akan merasakan bahwa kayak jari kita itu diangkat lagi jadi kalau kita nge-klik seolah-olah itu tangan kita diangkat oleh mouse-nya ya jadi kalau kita klik seolah-olah tangan kita diangkat lagi oleh mouse kita atau kalau misalkan kalian tahu mechanical keyboard nah itu itu juga bisa kerasa tuh ya kalau kalian coba mechanical keyboard atau googling aja deh mechanical keyboard itu gimana cara kerjanya itu ketika kita sudah mencet keyboardnya itu kita akan merasakan ada apa ya kayak tangan kita tuh dikembalikan gitu kayak dia naik lagi ya jadi kalau udah ditekan dia akan naik secara otomatis karena di dalamnya ada pair dan sebagainya sehingga kita bisa yakin bahwa apa yang ketika kita mencet keyboard itu ya itu benar-benar terpencet karena nanti kalau benar-benar terpencet dikembalikan oleh keyboardnya itu ya mechanical keyboard coba cari aja deh terus contoh ketiga disini hp bergetar ini ini hp bergetar ya kita semua juga dah tahu ya jadi getarannya ini akan mengenai kulit kemudian kulit tahu bahwa di handphone ada notifikasi ya ini sudah pernah lah ya sudah tahu kemudian taste and smell jadi nah ini dua pancah indera yang sampai sekarang belum terlalu ya ini not generally designed not generally designed into the system jadi sampai sekarang belum terlalu dimasukkan ke dalam sistem karena memang nggak tahu mau dibuat apa indera ini gimana cara menggunakannya itu belum belum diproduksi secara massal dan juga belum umum sehingga sudah belum dipakai sekarang dari sekarang yang dipakai itu cuma vision hearing dan tactician tadi ya itu tadi tentang kelima sensor dari manusia atau pancah indera manusia yang biasa disebut dengan sensor dalam HCI nah berikutnya kita akan belajar tentang pengolah datanya yaitu brain otak nah otak sendiri itu sebenarnya sesuatu yang the most complex biological structure jadi di dalam tubuh kita yang paling kompleks itu adalah otak ya sampai sekarang belum ada yang bisa memahami 100% bagaimana cara kerja otak manusia belum bisa kita tahu 100% kayak gini otak bekerjanya bagaimana dia menyimpan memori bagaimana dia menghabus memori dan seterusnya ya kita emang tahu ada namanya neuron ada alan listrik di sana untuk menyimpan dan seterusnya ya tapi itu belum semuanya ya belum semuanya jadi itu hanya sebagian dari human brain itu sendiri oke jadi kita akan melihat bagaimana sih brain ini bekerja atau berfungsi di dalam HCI oke ya ini adalah contoh atau bukan contoh ya ini bagian-bagian dalam otak kita ya yang sudah diketahui sampai saat ini ya ini bagian-bagiannya aku gak mau bahas lebih lanjut lagi intinya ya seperti inilah jadi kalau berbicara tentang pergerakan manusia ya movement itu berada di bagian depan frontal loop ini jadi bagian depan ini biasanya mengontrol pergerakan kita kemudian kalau yang belakang ini biasanya untuk balance ya balance-nya keseimbangan tubuh makanya kalau misalkan belakang kepala kita kena sesuatu ya kita biasanya jatuh karena itu balance-nya terganggu langsung keseimbangan tubuh kita langsung hilang hilang sesaat ya kita bisa jatuh dan seterusnya dan seterusnya ini banyak semuanya ya ada fungsinya fungsinya ini ya maksudnya enggak oh kalau berhubungan dengan balance pasti belakang nih ya belum tentu juga sih sebenarnya cuman bagian pasti balance-nya tuh dari sekian ini yang mana ya enggak tahu bisa yang pojok sini bisa yang pojok sini enggak tahu ya pokoknya sekitar sini saja jadi orang-orang menelitinya kira-kira seperti itu saja oke next saja ya nah inilah yang membuat setiap otak manusia itu unik ya ada yang disebut dengan yang namanya perception ya persepsi seseorang oke contoh saja yang A ini kotak mana yang di bagian depan ini kotak yang ini atau kotak yang ini ya coba yang merah atau yang hijau ya kemudian kalau yang B ini coba kalian lihat gambar apa yang kalian lihat ya kalau kalian lihat bagian yang berwarna putih ini dua wajah manusia yang berhadapan tapi kalau kalian fokus di yang warna hitam ini seperti apa ya piala gitu lah atau cawan kayak gitu ya nah inilah yang menyebabkan nah inilah yang menyebabkan setiap-tiap otak manusia itu berbeda karena ada yang namanya persepsi ini juga perception ini cuma dua contoh gambar aja sebenarnya banyak sekali gambar yang menunjukkan bahwa otak kita itu ya berbeda-beda untuk tiap orangnya gitu ya jadi makanya otak manusia itu unik karena unik setiap orang berbeda-beda makanya dia tersebut dengan sesuatu yang the most complex tadi itu ya oke next jadi selain persepsi tadi ada lagi yang membedakan otak manusia dengan yang lainnya gitu ya jadi yang membuat dia unik yaitu tentang cognition 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 ini tentunya adalah kemampuan manusia dalam berpikir ya jadi ini contoh-contohnya disini ada manusia itu mempunyai perasaan yang membuat setiap orang berbeda-beda jadi perasaan yang muncul itu kan sebenarnya adalah otak-otak kita yang mengaturnya kita marah sedih bahagia ketawa dan seterusnya itu perasaan-perasaan yang muncul otak kita yang mengontrol itu semua ya ada yang melihat sesuatu itu sebagai jokes atau bercandaan ada yang melihat sesuatu itu sebagai hinaan misalkan misalkan saja yaitu perasaan yang bermain itu membedakan otak manusia antar manusia jadi gak ada yang sama kemudian berpikirnya orang berpikir juga pasti beda-beda ada yang suka berpikir ada berpikir dengan misalkan cepat ada yang lambat ya kemampuan berpikirnya juga berbeda-beda kemudian misalkan apa ya wandering itu ya berandai-andai juga itu juga lain-lain orang-orang dan seterusnya ini ya ini disebut dengan kognisi seseorang ini juga yang menjadi perbedaan kognisi ini adalah perbedaan tiap manusia nah otak manusia itu juga hampir sama dengan komputer jadi otak manusia itu juga punya namanya memori ya memorinya ini juga bisa kita bagi menjadi tiga jenis yaitu sensory memory ya ini levelnya sangat sangat singkat ya kemudian short term ini yang agak agak lama ya tapi gak lama-lama banget dan ada yang long term nanti kita akan bahas yang long term jadi dua ini dulu sensory memory store itu sangat singkat sekali disimpan oke jadi misalkan ada yang disebut dengan iconic itu dalam bentuk visual misalnya kita melihat sesuatu lewat gitu misalkan ya cepat lewat cepat gitu kita bisa aja langsung loh tadi itu apa ya gitu pokoknya kok kita kayak lihat hitam gitu aja ya cepat misalkan ada sesuatu yang lewat cepat itu salah satu contohnya jadi sangat singkat sekali dilihat set gitu nah berikutnya adalah yang short term short term ini agak lama sedikit jadi contohnya kita menemukan ingin mencari jawaban dari 35 kali 6 ini ya misalkan kita pakai cara yang seperti ini jadi 5 dikalikan 6 ditambah 30 kali 6 ketika kita sudah menemukan jawabannya proses ini kita akan langsung buang dari memori dalam otak kita buang atau mau pakai cara ini 35 kali 2 kali 3 ketika kita sudah dapat jawabannya yaudah ini proses ini tadi dilupakan dibuang dari memori nah ini yang digunakan adalah short term memori ya berikutnya adalah yang long term memori ini yang sifatnya bisa permanen bisa menyimpan memori dalam waktu yang tidak terbatas atau bahkan bisa selamanya ya termasuk dalam sini misalkan adalah experience pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman ya ini biasanya bisa diingat selama-lamanya bahkan mungkin misalkan ada kejadian traumatis misalkan pernah digigit kucing misalkan terus selamanya sepanjang hidupnya dia takut sama kucing misalkan seperti itu itu adalah salah satu bentuk experience knowledge ya pengalaman atau misalkan jago di dalam coding piton misalkan itu karena dia belajar piton terus-menerus setiap hari ya akhirnya dia tidak akan pernah lupa itu karena setiap hari dia melakukan atau berinteraksi dengan piton sehingga dia mendapatkan pengalamannya banyak misalkan seperti itu misalkan ya banyak hal yang situ kemudian prosedur rules ya rules atau aturan yang sifatnya prosedural prosedural itu maksudnya urutan ya contohnya aja sebelum makan kita dari kecil dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu besoknya misalkan lupa mau makan langsung makan eh berdoa dulu diingatkan gitu terus seperti itu lama-lama itu dalam otak kita terbentuk sebuah prosedur prosedur jadi sebelum makan kita harus berdoa lebih dahulu sehingga sehingga ya itu yang akan kita lakukan ya kita gak akan lupa itu kita jadi ingat terus ya atau behavior kebiasaan ya kalau udah namanya kebiasaan ya pasti ingat terus jadi misalkan bangun tidur kita langsung sikat gigi sikat gigi misalkan seperti itu awalnya mungkin lupa-lupa tapi karena setiap hari kita terus-terus melakukan seperti itu ya lama-lama secara otomatis tubuh kita setiap bangun tidur langsung sikat gigi misalkan kayak gitu ya kebiasaan-kebiasaan itu biasanya akan menjadi atau disimpan ke dalam long term memory di otak kita ya ini salah satu contohnya aja oke jelas ya next ya itu tadi adalah beberapa hal yang membedakan otak tiap-tiap manusia tadi ada perception ada cognition dan ada memory ya ketiga hal ini yang membedakan otak manusia antar manusia gitu ya jadi misalkan di memory ya pasti apa yang tersimpan dalam otak atau memori manusia ya beda-beda gitu atau misalkan persepsi seorang terhadap sesuatu kita ambil contoh pakai gambar-gambar tadi aja sudah bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda untuk tiap manusianya oke kemudian otak kita ini juga ya memiliki kemampuan dalam mengolah bahasa ya ya ini cuman contoh aja buat ngetes oke jadi kalau misalkan kita membaca tulisan ini misalkan di dalam bayangan kita kita memang kalau kita baca langsung kita tidak bisa tahu itu artinya apa tetapi kita otak kita karena kita sudah pernah belajar tentang bahasa kita bisa dalam tanda kutip memprediksi atau mengira-ngira maksud tulisan ini itu apa gitu ya ini adalah kemampuan berbahasa dari manusia itu tadi manusia itu sendiri ya jadi mungkin ini menurut saya ini tulisannya saya memang gila ini dosen ganteng banget misalnya seperti itu ya mungkin kalian punya pendapat yang lain ya terserah gak masalah yang penting meskipun kita cuma dapat teks-teks seperti ini teks-teks yang mungkin dalam tanda kutip gak jelas maksudnya tapi ketika kita pernah atau kita punya kemampuan untuk berbahasa kita akan mencoba memprediksinya secara otomatis ya ini juga kemampuan otak manusia yang membedakan tiap-tiap manusia itu ya jadi ada yang jago sekali bahasanya ada yang gak terlalu gitu ya kalau kalian mau coba latihan bisa pakai yang disini kotak ini ada A, B, dan C itu ya jadi C itu adalah yang originalnya kemudian yang A itu yang semua huruf hidup dihapus kemudian huruf B itu yang B itu sebagian ya gak semuanya gitu mungkin kalian kalau membaca yang A aja itu kalian gak apa ya gak bisa membacanya tapi ketika kalian sudah dipancing dengan yang B kalian sudah mulai bisa membaca aslinya gitu nah sekarang bagaimana sih kita mengukur kemampuan otak manusia itu ya jadi bisa disebut dengan human performance otak manusia kita otak manusia kita otak kita itu sebenarnya bisa diukur kemampuannya ya intinya adalah kalau kita berbicara tentang HCI kita ingin membantu kemampuan otak manusia ini supaya bisa bekerja lebih cepat dan lebih tepat atau cepat dan tepat ini kita gabung aja menjadi lebih efisien itu tujuan utamanya sebenarnya ya bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan atau human performance dari setiap manusia dengan catatan harus achieve a goal jadi tetap mendapatkan tujuannya tetapi kita bisa meningkatkan ya mengefisienkan dalam tanda kutip gitu oke kita coba lihat contoh-contohnya ya salah satu contoh untuk mengukur human performance itu adalah reaction time ya berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia menemukan sesuatu yang tiba-tiba itu reaction time contoh dalam komputer misalkan layarnya tidak terjadi apa-apa masih biasa kemudian tiba-tiba berubah berwarna merah nah nanti ketika berubah berwarna merah mata akan melihat itu ya sensornya melihat dikirimkan ke otak otaknya akan memberikan respon atau jawaban dengan memberikan perintah untuk tangan memencet button misalnya seperti itu ya jadi dari sini dari sini sampai respon yang diberikan ini disebut dengan reaksi kita atau kalau mau diukur ini menjadi reaction time-nya ya nah kita ingin mempersingkat ini sebenarnya kalau dalam ACI itu reaction time-nya kita se optimal mungkin secepat mungkin dengan catatan reaksi yang diberikan juga harus tepat jadi misalkan kalau ketemu warna merah ya berarti yang diklik tombol kuning ini gitu misalkan ya ini adalah reaction time jadi manusia ini salah satu tolak ukur performanya itu ya dari reaction time-nya ini nah berikutnya adalah visual search visual search adalah kemampuan apa ya mencari search ya menggunakan visual tentunya oke dari dua contoh ini coba lebih mudah mana mencari titik merah di yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan ya pastinya sebelah kiri ya karena yang lainnya seragam ada satu titik sendiri berwarna merah kalau yang ini warna-warni terlalu banyak warna merahnya jadi dalam tanda kutip lebih susah untuk ditemukan oke nah ini yang perlu kita hindari ini ya ini yang perlu dihindari kalau kita membuat sebuah sistem nanti ya kalau kita membuat sistem menggunakan yang ini menggunakan yang kanan otomatis reaction time dari si user nanti akan nambah ya bertambah sehingga reaction time-nya ya akan lebih lama nah ini kan tidak sejalan dengan tujuan utama HCI ya membuat semuanya efisien sehingga sebaiknya ini di hindari jangan di terjadi sebisa mungkin yang kita lakukan itu ya membuat yang sebelah kiri ini ya atau biasa disebut dengan pop out effect ya jadi orang reaksinya akan lebih cepat langsung menemukan apa yang dia cari itu gitu ya ini salah satu contohnya aja lagi bagaimana sebuah visual search itu dapat dioptimalkan oke nah ini gak usah lama-lama ini pokoknya skill behavior intinya itu adalah ya skill sebuah skill atau kemampuan dari manusia yang didapatkan karena dia sering melakukannya gitu ya contohnya di kambar ini ketika orang melakukan operasi misalkan atau kalau kalian biasa bersepeda misalkan ya itu itu salah satu hal yang sama jadi bisa karena biasa jadi orangnya mempunyai skill karena terbiasa kemudian attention attention itu maksudnya adalah perhatiannya ya biasanya orang kalau dikasih sesuatu yang berwarna merah seperti ini dan belakangnya ada tanda serunya ini ada tanda serunya ini ya itu bisa langsung menarik perhatian orang ya jadi kalau nanti buat sistem ya usahakan orang itu bisa fokus terhadap pekerjaannya melalui aplikasi kita itu ya itu salah satu tolak ukur apa ya human performance tadi juga ya jadi bagaimana seseorang itu dapat memberikan attention attention itu perhatiannya penuh terhadap sesuatu ya begitu kemudian berikutnya adalah human error human error itu adalah ya seberapa sering sih orang melakukan kesalahan seberapa fatal kesalahan yang sering dilakukan ya manusia itu selalu bisa berbuat salah tetapi kesalahannya itu bisa besar bisa kecil nah kita inginnya itu seminim mungkin jadi contoh di depan ini misalkan apa ya swipe to text atau ada fitur di dalam touchscreen itu misalkan kalau kita melakukan menarik seperti ini gitu ya lurus gini nanti text yang muncul itu akan quickly misalkan gitu tapi kalau tiba-tiba orang nariknya nggak lurus jadi belok-belok dan brandingnya juga tidak pas mungkin akan menjadi textnya tipo error kayak gitu nah ini juga akan mempengaruhi jadi sebaiknya kita juga memberikan tindakan preventif supaya human error ini juga tidak sering terjadi di dalam sistem atau aplikasi kita jadi kita tahu nih human itu pasti akan membuat error someday dia akan membuat error ya walaupun manusia itu ya kadang benar terus kadang ya suatu saat juga nanti lama-lama akan berbuat kesalahan jadi kita karena sudah sadar tentang itu ya kita melakukan tindakan preventif kayak gitulah kira-kira ya saya rasa cukup itu tentang manusia di dalam hubungannya dengan HCI jadi manusia tadi punya sensor sensornya sudah kita bahas ada panca indera kita kemudian kita bahas sedikit tentang brain kemudian apa sih yang perlu diperhatikan dari brain ini ya kemampuannya tadi kemudian kita juga harus sadar bahwa otak setiap manusia itu berbeda-beda makanya kita harus sebisa mungkin membuat sistem itu ya menjembatan itu semua dan seterusnya kalau responder ini kalau pakai komputer cenderungnya tangan respondernya tidak perlu terlalu jauh dibahas yang penting ya kira-kira tahulah alat output dari manusia oke jadi kira-kira seperti itu terima kasih atas perhatiannya mungkin cukup panjang sampai berjumpa lagi di minggu depan dalam video membahas tentang komputer terima kasih terima kasih terima kasih